Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat sabriker sabriker bukaji banjar sabriker subriker apa ya subscriber bukaji banjar dimanapun berada kembali saya menyapa sahabat-sahabat semua mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dilancarkan segala macam urusan desihatkan badan sehingga selalu lancar dalam menunaikan aktivitas kehidupan sehari-hari Oke ya karena saya bikin kontennya di pengujung ramadhan maka saya tak lupa untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri mohon maaf hidup lahir dan batin Idul Fitri yang kes tahun yang ke-1442 Hijriah mudah-mudahan kita kembali dipertemukan di Idul Fitri yang akan datang khususnya untuk kita yang beragama Islam Oke sahabat-sahabat kali ini saya akan kembali membahas tentang konten per-youtube-an ya karena ada yang bertanya kepada saya Bagaimana Pak Haji katanya kalau konten kita itu kita promosikan lewat WA lewat Facebook lewat Instagram dan lain-lain ya Apa efeknya Apakah tetap bisa direkomendasikan oleh YouTube Nah dari itu saya bereksperimen ya terhadap satu video saya yang terbaru yang ini ini dia saya bereksperimen saya membuat teknik rancangan videonya sama ya mulai dari membuat judul sama dengan file MP4 nya juga sama dengan video yang lain supaya tidak jadi perbedaan kan nanti malah itu yang jadi alasan dan untuk di deskripsi nya juga sama dengan video-video yang lain judulnya saya ketik beberapa kali di deskripsi dan juga tag nya juga saya buat disini sama ya perlakuannya dengan video-video saya yang lain juga kemudian tag nya juga topnya juga saya bikin ada playlistnya juga 6 saya bikin 6 kemasukan ke 6 playlist bisa saya tiga aja ya oke jadi dikutuk nanti dikurangi kebanyakan playlistnya nah kemudian juga saya masukkan tag nya juga juga sama ya ya cari saya ketikan beberapa tag yang mirip-mirip begitu yang mungkin orang kesalahan ketik itu bisa menemukan dan ini saya ambil dari penelusuran juga untuk tag ini sama seperti biasa ya saya menggunakan penelusuran atau menggunakan alternatif pencarian gitu kan nah saya tidak menggunakan top body ya agak susah sebagai saya sebenarnya dan setting yang lain juga sama kemudian lokasi video juga saya isi sama kategori karena ini pendidikan saya tempatkan di pendidikan ya sesuai dengan kategorinya komentar juga sini saya izinkan semua saja tidak apa-apa biar kalau nyepam tetap masuk dia supaya tahu semua eh ini juga linknya saya copy kan tidak ya Nah link juga saya tempatkan di deskripsi ini bersama video link video yang lain ya rekomendasi video yang lain nah sekarang sahabat kita coba cek ini sudah saya bagikan di WhatsApp juga di Facebook di grup-grup saya di Facebook di grup-grup WA seperti ini untuk Facebook saya tidak login jadi saya tidak bisa menampilkan nah hampir di semua grup ini saya bagi-bagikan ya video 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 ini ini dia nah ini dia juga di tempat yang lain coba di grup yang lain nah banyak pokoknya hampir puluhan grup saya bagikan video ini ini dia nih nah ini buktinya saya bagikan ini dia linknya nah ya coba sahabat lihat linknya di detail video yang ini kan nih kalau tidak percaya ya oke nah saya bagikan di WA dan juga hampir puluhan grup Facebook dan di brand saya juga saya bagikan di WA juga saya bagikan saya bereksperimen di dua itu aja karena dua itu kan eksternal juga ya di luar dari punya nyambah YouTube kan oke sekarang kita cek kita eksperimen hasil eksperimen saya bagaimana rekomendasi videonya setelah video ini saya upload mana ya tanggal uploadnya Oke kita lihat nanti ya uploadnya saya lupa nih kapan uploadnya Nah kita akan cek analitiknya kita masuk ke dashboard channel kita lalu kita klik ah ini analitik ya klik analitik Nah kita langsung ke analitik Nah sahabat-sahabat ya inilah tampilan dijangkauannya kalau ringkasan itu kan hanya tata berapa view dan berapa jumlah dolarnya Oke ini sejak dipublikasikan kapan saya ini ini 910 ya berarti kemarin saya publikan tanggal 9 ya tanggal 9 dan data ini dibaca dari tanggal 9 sampai tanggal 10 tidak termasuk hari ini berarti dan inilah hasilnya sahabat-sahabat ya Nah ternyata rekomendasi video saya ini yang ini nih 63,4% lumayanlah bagus direkomendasikannya ini dia Nah YouTube merekomendasikan konten Anda 63% direkomendasikan di halaman beranda 34 direkomendasikan di halaman tontonan 29% penonton yang mencari video Anda 36% pelajari lebih lanjut tidak usah nah ini yang terbaca dari sampai dua hari ya dua hari 66 kali ditonton jumlahnya rata-rata tontonan itu hanya 3,22 menit waktu tonton totalnya 3,7 dan beruntung ya video ini direkomendasikan artinya banyak yang ditawarkan oleh YouTube di berandanya dan di juga di halaman tontonnya ditawarkan kepada pengunjung ya entah orang klik atau tidak nah dari rekomendasi itu ternyata yang di klik rasio kliknya 4% nah ini nanti bagaimana kok ujung-ujungnya kalau YouTube tidak berhasil merekomendasikan sudah direkomendasikan tapi rasio klik tayangnya cuma 4% nanti kedepannya beberapa bulan kemudian nanti akan kita lihat ya kita akan bereksperimen oke ini udah sahabat bisa lihat ya dari 66 kunjungan ini notifikasi 33% fitur jelajah ya orang unik yang nonton 24,2% dari eksternal banyak sekali ternyata 19% ya sambet-sambet bisa dilihat sini oke fitur jelajah eksternal oke ini lihat nih lumayan ya bercukup bersaing dengan fitur jelajah nah berarti banyak yang buka itu pesan saya di Facebook dan di WA nah rekomendasi video hanya 5,9% berarti thumbnail saya tidak menarik karena saya tidak bikin thumbnail dengan ada naskah tulisannya hanya ada gambar seperti itu aja seperti ini aja ya tutannya hanya hanya foto biasa tidak menarik nanti saya bikin yang menarik ya nah bagaimana caranya nanti oke rekomendasi video masih segini ya mudah-mudahan nanti thumbnail mempengaruhi ketika saya rubah thumbnailnya kalau sempat saya malas soalnya ya bikin thumbnail nah sekarang kita coba lihat sumber eksternal ini dia sumber eksternal yang berapa persen tadi 19% dari Facebook 47% dari WhatsApp kolorosep center ada 2,8% saya tidak ada promosi di sini padahal nih mungkin temen yang meneruskan ke sana nah ini trafiknya ya sahabat-sahabat ini trafiknya proposisi dari total trafik Anda wajib banjar ketika orang mengetik wajib banjar 55% sumber trafik video yang disarankan proposisi dari pikanda di lima ya nah ini sumber trafiknya karena orang menemukan mengklik melalui ketika nonton video ini segitu boros singkap nih ya nah tiga orang buka video ini rupanya ada 9 rata-rata 9,1% ya yang membuka video saya rekomendasi ini ya dari rekomendasi oke kemudian di selengkapnya tidak usah ya manjang-manjangin waktu aja dari playlist ada tidak tidak ada dari playlist ternyata oke padahal playlistnya ada 6 tadi saya masukin trafiknya untuk masang jaring kan tapi ternyata tidak ada malah dari eksternal yang banyak nah sahabat-sahabatnya ini ada interaksi kalau interaksinya seperti ini waktu tonton 7,7 jam durasi rata-rata ini menurun nih sahabat-sahabat nih durasi tonton ini menurun oke ya mudah-mudahan tidak berpengaruh nanti durasi tonton yang menurun ini kira-kira karena bagaimana efeknya terhadap rekomendasi video yang pada saat ini nah rekomendasi videonya 63% apakah nanti juga akan menurun seiring menurunnya durasi tonton video saya ini oke nah sahabat-sahabat sampai disini dulu apa yang bisa saya bagikan mudah-mudahan menjawab rasa unik-unik dari pertanyaan sahabat-sahabat yang mungkin bertanya apa efeknya kalau video itu dibagikan di eksternal di grup WA tapi untuk setting-setting yang lainnya tetap sama ya untuk tak dan lain-lainnya terima kasih masih bersama Oh Haji Banjar jangan lupa untuk tetap dukung Oh Haji Banjar supaya kita tetap bisa saling berbagi sharing ilmu apa yang kita tahu apa yang kita kuasai kita bagikan ya sesuai fakta sesuai opini juga ya kita tidak bisa berbicara berdasarkan fakta selamanya tapi perlu juga opini pendapat ya tentunya kalau pendapat ini akan berbeda-beda dan fakta juga sesuai dengan di lapangan antara channel saya dengan channel anda juga tidak akan sama terima kasih like nya terima kasih subscribe nya bagi yang belum terima kasih komentarnya dan mudah-mudahan berkah kita semua sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati